Shalom teman-teman Gak kedengaran suara sekali lagi Shalom teman-teman Pernahalkan nama aku Marshall Blessing Dan aku mau mengucapkan terima kasih Untuk kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan Untuk boleh datang ke tempat ini Dan menyampaikan firman Tuhan Teman-teman disini siap untuk dengerin firman Tuhan Yang siap boleh siapin alkitabnya Boleh diangkat alkitabnya Dan teman-teman juga boleh menyiapkan buku catatan Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan Teman-teman bisa mencatatnya Dan dapat menceritakan ulang kepada teman-teman Yang ada di sekitarnya Teman-teman siap? Yuk sebelum kita mulai kita bersatu hati kembali ya Di dalam doa mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur Untuk kesempatan hari ini Kalau sebentar kami mau mendengar Kebenaran firmanmu Bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapak Sehingga ketika kami mendengar kebenaran firmanmu Kami dapat mengerti Bahkan setiap kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firmanmu Ini kami Tuhan setiap anak-anakmu Kami rindu untuk mendapatkan isti hatimu Di dalam nama Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Hari ini aku dikasih suatu tema Teman-teman Temanya yaitu Don't be different alone Nah itu suatu tema yang diberikan kepadaku pada hari ini Don't be different alone Kalau dalam bahasa Indonesia yaitu Jangan berbeda sendirian Atau jangan berbeda seorang diri saja Artinya kita menjadi pribadi yang mau berbeda Atau melakukan perubahan tidak seorang diri Melainkan setiap kita mau melakukan perubahan bersama-sama dengan Tuhan dan sesama Dimana setiap kita mau melakukan perubahan hidup Supaya hidup kita tidak menjadi serupa dengan dunia Ketahuilah bahwa ketika Tuhan menciptakan setiap kita Ada suatu kehendak Yang Tuhan ingin untuk kita alami Tuhan ingin setiap kita mengalami suatu perubahan hidup Sehingga hidup kita tidak menjadi serupa dengan dunia Melainkan setiap kita semakin serupa seperti Kristus Oleh sebab itu aku memberikan judul firman Tuhan hari ini Yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia Siapa yang disini siap untuk dengerin firman Tuhan Boleh lambaikan tangannya Kasih tau kiri kanan siap gak kamu Yuk teman-teman kita langsung buka Alkitab kita Kita buka surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2 Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2 Surat Roma pasal yang ke-12 Ayat yang ke-2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Amin Teman-teman kita bersyukur ya Karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Untuk dapat datang beribadah Memasuki bulan yang baru Bahkan dapat bersukutu bersama-sama dengan Tuhan Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini Sebenarnya dilatar belakangi oleh kemurahan Allah atas umatnya Atau dilatar belakangi kasih Tuhan yang begitu besar bagi umat kepunyaannya Sehingga melalui Rasul Paulus Allah memberikan nasihat kepada jemaat di Roma Supaya jemaat di Roma mau memberikan hidup mereka sebagai persembahan Yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Dan dalam ayat firman Tuhan ini Kita dapat melihat isi nasihat selanjutnya Yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Yaitu supaya jemaat di Roma Tidak menjadi serupa dengan dunia Melainkan mau melakukan perubahan Atau diperbaharui oleh Allah Sehingga mereka dapat mengetahui Apa yang menjadi kehendak Allah Di dalam kehidupan mereka Yang hendak ditekankan dalam ayat ini adalah Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma Untuk tidak menjadi serupa dengan dunia Teman-teman Ajakan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia Sangatlah penting Untuk kita lakukan sebagai umat Tuhan di zaman ini Sebagaimana Allah menghandaki jemaat di Roma Untuk tidak menjadi serupa dengan dunia Demikian pula dengan kita Tuhan juga menghandaki setiap kita Untuk tidak menjadi pribadi yang serupa dengan dunia Marilah kita menjadi pribadi yang tidak serupa dengan dunia Mungkin ada diantara teman-teman yang bertanya Apa sih artinya Tidak menjadi serupa dengan dunia Artinya kita tidak mengikuti Segala hal-hal negatif yang dunia ini tawarkan kepada kita Melainkan setiap kita mengikuti segala hal-hal positif Yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan Sehingga pada akhirnya Setiap kita tidak mirip atau seperti dunia Mendingan setiap kita menjadi pribadi yang mirip atau seperti Kristus Makanya ada lagu rohani yang sangat terkenal Judulnya Jadi Sepertimu Nah Teman-teman Marilah kita tidak menjadi serupa dengan dunia Yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut Maka kita dapat menemukan paling tidak tiga cara teman-teman Bagaimana supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia Yang pertama Dengan mau mengizinkan Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita Dapat kita lihat nanti di dalam surat Efesus pasal yang keempat Ayat yang ke-17 sampai yang ke-23 Yang kedua Dengan mau mengizinkan Tuhan untuk membentuk diri kita Dapat kita lihat nanti di dalam kitab Iremia pasal yang ke-18 Ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 Dan yang ketiga Dengan mau mengizinkan Tuhan untuk memakai kehidupan kita Dapat kita lihat nanti di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 Teman-teman saya datang ke tempat ini menyampaikan firman Tuhan Pastinya ada suatu tujuan di dalamnya Itu supaya pada akhirnya setiap kita tidak menjadi serupa dengan dunia Melainkan setiap kita menjadi pribadi yang semakin serupa seperti Kristus Teman-teman marilah kita tidak menjadi serupa dengan dunia Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia Yuk teman-teman boleh catat yang pertama Dengan mau mengizinkan Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita Yuk kita buka firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-23 Surat Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-23 Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu Dan mengerjakan dengan seraka segala macam kecemaran Tetapi kamu bukan demikian Kamu telah belajar mengenal Kristus Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu Harus menanggalkan manusia lama Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini teman-teman Sebenarnya dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus Kepada jemaat di Efesus Supaya jemaat di Efesus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat Isi nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Efesus Itu supaya jemaat di Efesus tidak hidup lagi seperti orang-orang yang belum mengenal Allah Dengan pikiran mereka yang sia-sia Sebagaimana jemaat di Efesus telah mengenal atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan mereka Maka hidup mereka harus berubah Hidup mereka harus berbeda Dimana mereka harus mau mengizinkan Tuhan untuk memperbaharui pikiran mereka Sehingga pada akhirnya mereka tidak menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan dunia Tapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Allah Teman-teman Sebagaimana melalui Rasul Paulus Tuhan menghendaki jemaat di Efesus untuk mau mengizinkan Tuhan Memperbaharui pikiran mereka demikian pula dengan kita Tuhan juga menghendaki setiap kita untuk mau diperbaharui di dalam hal pikiran Teman-teman Mari kita mengizinkan Tuhan untuk mau memperbaharui pikiran kita Jika sebelum mengenal Kristus kita menjadi pribadi yang suka memikirkan hal yang sia-sia Kita suka memikirkan hal-hal yang jahat Kita suka memikirkan hal-hal yang buruk Kita suka memikirkan hal-hal yang tidak benar Maka setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya Pikiran-pikiran yang demikian haruslah kita tinggalkan Dan kita seharusnya mulai untuk memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan Sehingga hidup kita tidak menjadi serupa dengan dunia Tetapi hidup kita semakin serupa seperti Allah atau Kristus adanya Di dalam surat kolose pasal yang ketiga Ayat yang pertama dan yang kedua Surat kolose pasal yang ketiga Ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi Marilah kita menjadi pribadi yang mau memikirkan Apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita Kita tidak memusingkan diri kita dengan hal-hal dunia ini Tetapi setiap kita mau memikirkan dan mementingkan Apa yang menjadi kehendak Tuhan Untuk kita pikirkan dan kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini Ketahuilah bahwa apa yang kita pikirkan Seringkali dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar Oleh sebab itu berhati-hatilah dengan setiap hal yang kita lihat Karena setiap hal yang kita lihat dapat mempengaruhi pikiran kita Berhati-hatilah dengan setiap hal yang kita dengar Sebab setiap hal yang kita dengar dapat mempengaruhi pikiran kita Ketika kita mau mengarahkan pandangan kita Pendengaran kita kepada hal-hal yang baik Hal-hal yang positif Hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Maka pikiran kita akan diubahkan teman-teman Pikiran kita akan mulai memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan Dan pada akhirnya apa yang kita pikirkan dapat berdampak kepada apa yang akan kita kerjakan So hari ini kalau kita menyadari bahwa masih ada perbuatan-perbuatan yang mungkin belum berkenan di hadapan Tuhan Coba cross-check Apa yang kita masukkan ke dalam diri kita Sudahkah itu hal yang benar Sudahkah itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan Karena input akan mempengaruhi output So, be careful with your mind Di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga teman-teman Di dalam surat 2 Timotius Pasal yang ketiga Ayat yang ke-16 dan yang ke-17 dikatakan Segala tulisan yang dilahamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan Baik Ketika kita mau mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan Percayalah kebenaran firman Tuhan akan memperbaharui pikiran setiap kita Dimana setiap pikiran-pikiran yang keliru Pikiran-pikiran yang selama ini salah Akan diubahkan oleh Tuhan Bayangkan ada sebuah gelas yang berisi air kotor Dan ada air yang begitu jernih yang terus-menerus dituangkan di dalam gelas tersebut Percayalah Air yang kotor Akan berubah menjadi air yang murni di hadapan Tuhan So hari ini Yuk kita tetap menjadi pribadi yang bersemangat untuk membaca kebenaran firman Tuhan Baca firman Tuhan tidak hanya di hari minggu Dengar firman Tuhan tidak hanya di hari minggu Tetapi kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita Matius 6 ayat 33 berkata Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Cari Tuhan Di dalam setiap awal kehidupan kita Dan percayalah kita akan melihat perubahan pasti terjadi di dalam kehidupan kita Mungkin gak instan Tapi percayalah suatu hari nanti kita akan melihat perubahan itu terjadi Amsal 1 ayat 7 berkata Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh mengenang hikmat dan didikan Ketika kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan Mau membaca firmannya Maka firmannya itu yang akan mengubah kehidupan setiap kita Ketahuilah firman Tuhan sangatlah berkuasa Rasul Paulus Sebelumnya kita kenal dengan Saulus Dia adalah pribadi yang dalam tanda kutip begitu jahat Karena ia suka menyiksa orang Kristen atau pengikut Kristus Namun ketika firman Tuhan datang di dalam kehidupannya Hidupnya berubah Pola pikirnya berubah Apa yang dia pikir selama ini benar Baik? Dia mulai benar-benar menemukan apa arti suatu kebenaran itu Bahwa pengikut Kristus bukanlah pribadi-pribadi yang harusnya disakiti Tetapi pengikut-pengikut Kristus adalah pribadi-pribadi yang seharusnya dikasihi Bukan disakiti tetapi dikasihi Pola pikirnya berubah Mungkin ada teman-teman yang berkata Saya sudah baca firman Tuhan setiap hari Tapi saya tidak mengerti Jadi saya berhenti saja Eh, jangan Justru ketika kita belum mengerti kebenaran firman Tuhan Terus baca Terus baca Terus baca Doa sama Tuhan Minta hikmat sama Tuhan Dan percayalah di waktu yang tepat Maka kita pasti akan dapat mengerti Sebab itu teman-teman Yuk kita mau mengizinkan Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita Melalui kebenaran firman Dan percayalah Firman Tuhan yang kita isi di dalam kehidupan kita akan mengubah Tidak hanya pikiran tetapi seluruh kehidupan kita Di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan Surat Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 dikatakan Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipunci Pikirkanlah semuanya itu Oleh sebab itu teman-teman Marilah kita mau mengizinkan Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita Melalui kebenaran firman Tuhan Sehingga hidup kita tidak menjadi serupa dengan dunia Melainkan hidup kita semakin serupa dengan Kristus Teman-teman Marilah kita tidak menjadi serupa dengan dunia Bagaimana supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia Yang kedua dengan mau mengizinkan Tuhan untuk membentuk diri kita Mari kita melihat kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 Kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini Hai kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk Demikianlah kamu di tanganku Hai kaum Israel Ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini teman-teman Sebenarnya dilatar belakang oleh suatu penglihatan Yang Sorry bukan suatu penglihatan Melainkan oleh firman Tuhan yang datang kepada Yeremia Dimana saat itu firman Tuhan berkata kepada Yeremia Supaya Yeremia pergi ke tukang periuk atau kepada seorang penjunan Dan kita perhatikan bahwa pada akhirnya ketika firman Tuhan datang di dalam kehidupan Yeremia Yeremia pun datang ke tempat seorang penjunan Dan ia menemukan dan melihat ada seorang penjunan yang sedang bekerja Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa ketika bejana dari tanah liat yang sedang dikerjakan oleh seorang penjunan Atau oleh seorang tukang periuk ini rusak Maka tukang periuk ini mengerjakan kembali tanah liat tersebut Menurut apa yang baik di pemandangannya teman-teman Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau ajarkan kepada Yeremia Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa Sebagaimana seorang tukang periuk itu mau mengerjakan kembali bejana yang telah rusak Demikian pula dengan Tuhan Tuhan menggambarkan dirinya sebagai tukang periuk Dan bencana itu digambarkan sebagai umat Israel yaitu umat kesayangannya Taukah teman-teman bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik adanya Tuhan adalah pribadi yang begitu rindu untuk mau membentuk kehidupan setiap umat kepunyaannya Dan Tuhan juga rindu setiap kita mau dibentuk olehnya Sehingga kehidupan kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik di pandangan Tuhan Oleh sebab itu marilah kita mau mengizinkan Tuhan untuk membentuk diri kita Mungkin ada yang bertanya apa sih Kak Marshall arti dari membentuk Mengizinkan Tuhan untuk membentuk diri kita Artinya kita mau mengizinkan Tuhan untuk memproses kehidupan setiap kita Kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita alami Kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita rasakan dan lain sebagainya Setelah kita mengetahui bahwa Oke hal pertama yang harus aku lakukan adalah dengan mau mengizinkan Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita Setelah pikiran kita diubahkan maka langkah berikutnya yaitu kita mau mengizinkan Tuhan Untuk membentuk diri kita teman-teman Mungkin ada yang berpikir apakah Tuhan masih mau mengasihi saya yang setelah berkali-kali berbuat dus Apakah Tuhan masih mau menerima saya yang telah berkali-kali melakukan kesalahan Biarlah kisah firman Tuhan ini menguatkan kita kembali bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan masih mau menerima setiap kita Dan di tangan Tuhan setiap bejana yang rusak dapat dibuat menjadi bejana yang lain Menurut apa yang Tuhan pandang baik di dalam kehidupan setiap anak-anaknya Jangan jadi seperti apa yang kita ingini tetapi jadilah seperti apa yang Tuhan ingini untuk kita hidupi Itulah yang terpenting teman-teman Biarlah firman Tuhan menguatkan setiap kita kembali teman-teman Ada salah satu tokoh Alkitab yang mau mengizinkan Tuhan untuk membentuk dirinya Namanya Ayub teman-teman Kita baca dulu ya ayat firman Tuhan dari Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-22 Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-22 Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya kemudian sujudlah ia dan menyembah Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut Di tengah penderitaan dan kesedihan yang sedang Ayub alami pada masa itu Ayub tetap menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan Ayub tetap mau mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan untuk ia alami Dan kita ketahui bahwa banyak hal yang terjadi banyak tekanan yang ia alami termasuk melalui orang yang terdekat Di dalam kehidupannya yaitu istrinya Dan ketika tekanan itu terjadi kita lihat apa yang menjadi respon Ayub Di dalam kitab Ayub pasal yang ke-2 ayat yang ke-10 ini adalah perkataan yang Ayub katakan kepada istrinya Tetapi jawab Ayub kepadanya Engkau berbicara seperti perempuan gila Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya Ayat firman Tuhan ini tidak mengajarkan bahwa Tuhan memberikan yang buruk Melainkan Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk membentuk kehidupan kita Seharusnya kita lihat seperti itu ya teman-teman Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk Melainkan Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang terbaik Di dalam kehidupan setiap anak-anaknya Namun seringkali rancangan Tuhan kita anggap buruk Sesuatu yang kita alami kita anggap musibah Tetapi sebenarnya itu adalah anugerah Untuk Tuhan dapat membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi Biarlah tidak hanya Ayub melainkan juga setiap kita Di tengah kesulitan mungkin ada di sini yang mengalami kesulitan dalam hal finansial Dalam studi yang sedang dijalani Kesulitan di dalam mencari pekerjaan Kesulitan di dalam mencari pasangan hidup dan lain sebagainya Yuk biarlah kita menjadi pribadi yang tetap beriman kepada Tuhan Kita menjadi pribadi yang tidak meninggalkan Tuhan Tapi kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Karena Tuhan gak pernah salah Kitalah yang seringkali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan So jangan pernah apa-apa salahkan Tuhan Tuhan kok aku harus ngalamin ini Karena Tuhan tahu kamu kuat Karena Tuhan tahu kita sanggup Ayub diizinkan Tuhan mengalami proses demikian Karena Tuhan lah yang menguji kehidupan Ayub Tuhan berkata kepada si iblis Ujilah hambaku Ayub Dan kamu akan lihat seberapa tangguh iman dia di hadapan Tuhan Dan terbukti teman-teman Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan Hanya orang-orang yang beriman Yang percaya kepada Tuhan yang dapat berkata demikian Sadrak, Mesak, dan Abednego juga melupakan salah satu tokoh Alkitab yang mau Untuk dibentuk oleh Tuhan teman-teman Pada masa itu Raja Nebuchadnezzar membentuk atau mendirikan patung emas untuk disembah Orang-orang di sekitar sujud menyembah kepada patung emas tersebut Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas Walaupun ia mengetahui konsekuensi atau hukuman yang akan ia alami Yaitu dilemparkan ke dalam suatu perapian yang menyala-nyala Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pribadi-pribadi yang Mau untuk mengikuti proses Atau hal-hal yang memang harus dihadapi sebagai pengikut Kristus Dia gak menghindar, dia gak menjauh, dia tidak meninggalkan Tuhan Tetapi dia berkata sekalipun Tuhan tidak menolong kehidupannya Dia akan tetap percaya kepada Tuhan Biarlah tidak hanya mereka tapi setiap kita teman-teman mau Untuk dibentuk Mau diproses oleh Tuhan Kita bisa berkata Tuhan Kalaupun kau tidak menolong saya melalui hal ini Saya akan tetap percaya kepadamu Tuhan Sekalipun saya harus tetap merawat keadaan orang tua saya Seperti saya akan tetap percaya kepadamu Tuhan saya tetap percaya Kalaupun saya tidak mengalami kesembuhan Saya akan tetap percaya yang kau adalah pribadi yang baik Bukan Tuhan ikuti kita Tapi kita ikuti Tuhan Itu yang firman Tuhan ajarkan Biar bukan kehendakku yang jadi Bapak Tapi kehendakmu Sebab aku ini adalah hambamu Jadilah padaku seturut yang kau mau Sebab itu marilah kita mau mengizinkan Tuhan Teman-teman untuk membentuk diri kita Teman-teman marilah kita tidak menjadi serupa dengan dunia Bagaimana supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia Yang ketiga teman-teman Dengan mau mengizinkan Tuhan untuk memakai kehidupan kita Yuk kita buka firman Tuhan dari surat Yesaya Sorry dari kitab Yesaya Pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 Kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus Dan siapakah yang mau pergi untuk aku Maka sahutku ini aku Utuslah aku Ayat firman Tuhan yang Baru saja kita baca ini teman-teman Dilatar belakangi oleh suatu penglihatan Yang didapatkan oleh Nabi Yesaya Dimana saat itu Nabi Yesaya melihat Tuhan Dan juga para serafim Atau mungkin kita kenal dengan Malaikat Dan ada salah satu serafim Yang datang mendekati Yesaya Dan memberikan barah pada bibirnya Lalu ada perkataan yang berkata bahwa Yesaya telah diampuni kesalahan dan juga dosanya Dan dalam ayat ini kita dapat melihat Isi penglihatan selanjutnya yang Dilihat oleh Yesaya teman-teman Dimana ia mendengar Tuhan bertanya kepada Dirinya siapa yang mau diutus Atau siapa yang Tuhan mau pakai kehidupannya Lalu Yesaya mengambil respon yang begitu luar biasa Dia berkata ini aku Utuslah aku Dengan kata lain Yesaya mau mengizinkan Tuhan Untuk memakai kehidupannya Biarlah tidak hanya Yesaya teman-teman Melainkan juga setiap kita Kita mau mengizinkan Tuhan Untuk memakai kehidupan kita Setelah kita mau mengizinkan Tuhan Untuk memperbaharui pikiran kita Kita mau mengizinkan Tuhan Untuk membentuk diri kita Maka langkah selanjutnya yang seharusnya kita lakukan Yaitu kita mau mengizinkan Tuhan Untuk memakai kehidupan kita Apa maksudnya mengizinkan Tuhan Untuk memakai kehidupan kita Artinya kita mau bergerak secara aktif Untuk mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Untuk kita lakukan teman-teman Ketika Tuhan menciptakan kita ada tujuan Kita diciptakan bukan karena suatu kebetulan Tapi setiap kita diciptakan dengan suatu tujuan Yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan teman-teman Jangan merasa diri tidak berguna Jangan pernah membandingkan diri dengan sesama Sebab setiap kita berbeda Namun setiap kita memiliki tujuan yang sama Yaitu supaya nama Tuhan dapat selalu dipermuliakan Teman-teman Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 Surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Gunakanlah seluruh kehidupan kita Bagi kemuliaan nama Tuhan teman-teman Ayat yang terakhir di dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat ke-11 Sorry, dua ayat lagi Yang pertama surat 1 Petrus Ayat yang ke-11 dikatakan Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerakan Allah Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya Amin Tuhan tidak hanya sekedar memberikan karunia atau talenta Melainkan Tuhan juga memberikan kekuatan untuk setiap kita dapat melakukannya So jangan pernah berkata saya tidak bisa Because with God we can do all things Bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan segala perkara Ayat yang terakhir Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 Saya sambil mengundang Di praise and worship juga boleh maju ke depan Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dikatakan Lalu ia berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala Makhluk Yuk teman-teman kita Mulai bergerak secara aktif Untuk mau menjadi saksi Kristus Dimanapun Tuhan tempatkan Kita bisa menjadi saksi Kristus Melalui talenta yang Tuhan telah percehkan Di dalam kehidupan kita Kalau teman-teman menyadari Kak saya dikasih karunia atau talenta dari Tuhan Untuk bernyanyi Yuk bernyanyi untuk memuji nama Tuhan Kak saya dikasih talenta sama Tuhan Untuk bermain musik Yuk kita mainkan alat musik Untuk kemulia nama Tuhan Apapun talenta atau karunia yang Tuhan berikan Marilah kita pakai itu semua Untuk menceritakan mengenai kebaikan Tuhan Teman-teman demikianlah firman Tuhan hari ini Dengan judul Tidak menjadi serupa dengan dunia Yang didasarkan pada surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2 Teman-teman Marilah kita tidak menjadi serupa dengan dunia Bagaimana supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia Setelah kita membaca beberapa Kebenaran firman Tuhan Kita dapat mengetahui paling tidak tiga cara Bagaimana supaya kita Tidak menjadi serupa dengan dunia yang pertama Dengan mau mengizinkan Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita Yang kedua Dengan mau mengizinkan Tuhan untuk membentuk diri kita Dan yang ketiga Kita mau mengizinkan Tuhan untuk Memakai kehidupan kita Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita Amin Pernah berkata Tuhan jahat Lihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dalam hati mereka satu persatu Mulai hari ini juga ya Bapak Biar setiap jiwa dipulihkan Tidak ada yang merasa tidak dikasihi Tidak ada yang merasa bahwa dirinya tidak berguna mulai hari ini Biar setiap hati yang terluka dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus Tidak ada yang menyimpan kepahitan Tetapi yang disimpan adalah kasih Tuhan untuk dibagikan Mulai hari ini ya Bapak Tidak ada anak-anak muda yang hidup di dalam dosa Tapi setiap pribadi hidup di dalam Tuhan Setiap kuasa, setiap hal-hal jahat yang mengikat kehidupan mereka Ataupun keluarga mereka dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Mempercaya Tuhan Setiap anak-anak muda di tempat ini akan menjadi anak-anak muda yang berbeda Dimana hidup mereka tidak serupa dengan dunia Tetapi serupa denganmu ya Kristus Hidup mereka tidak hanya baca firman Muji nyembah Tuhan di hari minggu Tapi hal itu dilakukan setiap hari di dalam kehidupan mereka Bukan karena disuruh ataupun dipaksa Tapi karena ada roh Kristus dalam hidup mereka Sehingga ada kerinduan untuk mau terus-menerus diubahkan Sepertimu ya Bapak Bapak hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu Berkati setiap anak-anakmu dan keluarga mereka satu persatu Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah Berkati studi mereka, berkati kuliah mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka Apapun yang dikerjakan oleh mereka mulai hari ini menjadi berhasil Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus di dalam nama Yesus Yang siap untuk tidak serupa dengan dunia Sama-sama kita katakan Amin Terima kasih telah menonton!